Hai teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel vlogger dan tutorial di video kali ini gua akan ngasih tutorial ke kalian cara naik ke MRT terbaru dari stasiun benderaan HI menuju ke stasiun MRT dukung atas seperti biasa kalian harus scan aplikasi peduli ini tapi kalau malam udah enggak begitu ketat jadi kalian bisa scan atau enggak dan langsung aja kita turun ke bawah tanah karena untuk stasiun MRT nya ada di bawah tanah untuk di stasiun MRT benderaan HI di depan ini ada pemeriksaan tas jadi tas kita harus dimasukkan ke dalam mesin ekstra ini untuk diperiksa oleh petugas yang ada di situ selanjutnya kita langsung aja menuju gate pintu masuk dari stasiun MRT benderaan HI selanjutnya siapkan kartu bank kita atau kartu pembayaran di sini gue ada e-money ada flash ada tab cash dari BNI dan yang akan gue gunakan adalah e-money dari mandiri tempelkan di gate sampai gate nya terbuka selain kartu bank tadi kalian juga bisa gunakan kartu ceklingko kartu MRT dan bisa gunakan juga link aja selanjutnya kita harus turun satu lantai ke bawah tanah lagi karena peron MRT nya tuh ada di lantai yang paling bawah oke di sini tempat kita nunggu keretanya kereta akan tiba tiap 10 menit sekali di jam normal dan 5 menit sekali di jam sibuk dan khusus di weekend kereta akan tiba tiap 10 menit sekali di atas ini juga terdapat layar yang menunjukkan jadwal keberangkatan MRT kalian bisa lihat dan cek ya untuk jadwal keberangkatan MRT kalian dan enggak butuh waktu yang lama keretanya udah tiba ya dan gue akan siap-siap buat masuk ke dalam kereta ini langsung aja kita masuk dan cari tempat duduk yang kosong jaraknya sangat deket ya dari stasiun bendera hi menuju ke dukungan atas ya itu sangat cepat sekali dan mungkin hanya butuh sekitar waktu 5 menit untuk tarif juga sangat murah cuma 3000 rupiah satu orang wajib menggunakan satu kartu dan anak-anak dengan tinggi di atas 90 cm wajib memiliki satu tiket selama ada di dalam rangkaian kereta kita juga masih dilarang berbicara baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon dan kita juga dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta makan dan minum di area berbayar kalian bisa direnda 500 ribu rupiah sampai juga akhirnya kita di stasiun MRT dukung atas langsung aja kita turun dari kereta ini dan menuju pintu keluar dari stasiun MRT dukung atas untuk pintu keluarnya ada di lantai atas jadi kita harus cari eskalator dulu untuk menuju ke lantai atas selamat menikmati 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 kardu bank kalian tadi yang kalian gunakan untuk masuk tempelkan di gate sampai gate nya terbuka dan saldo akan terpotong ketika kalian tap di gate keluar selanjutnya kalian tinggal naik eskalator sekali lagi untuk menuju ke pintu keluar dari stasiun Oke thank you banget yang udah ngikutin petualan gue hari ini tutorial naik ke marti terbaru dari stasiun bendera hi menuju ke duku atas mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya dadah